Intro Pangkat Lieutenant General digunakan sebagai pangkat perwira tinggi berbintang 3 Saat ini setidaknya terdapat 17 Lieutenant General aktif yang menjabat di tubuh TNI Angkatan Darat Menariknya ada 9 Lieutenant General atau Legend TNI yang memiliki baret merah Kopassus Para perwira tinggi atau pati bintang 3 tersebut saat ini menempati sejumlah posisi strategis di tubuh TNI Namun pada kesempatan kali ini kabarin akan membahas Lieutenant General termuda saat ini Yang memiliki karir yang sangat cemerlang Lalu siapakah beliau? Langsung saja simak ulasannya berikut ini Lieutenant General termuda di tubuh TNI saat ini berasal dari satuan elit baret merah Kopassus Beliau adalah Lieutenant General TNI di Prasety Jono Lulusan Akademi Militer tahun 1993 dari kecabangan infanteri Kopassus ini Menjabat sebagai dan kodiklah TNI Angkatan Darat pada tanggal 24 Desember 2023 Beliau ditempat dalam satuan elit Kopassus dan sejumlah jabatan penting dembannya yakni sebagai Dan Unit Grup 2 Kopassus Dan Unit Yon 22 Grup 2 Kopassus dan Subtin Yon 22 Grup 2 Kopassus Dan Tim Yon 22 Grup 2 Kopassus dan Kasih Logistik Grup 1 Kopassus Selanjutnya Dan Unit Yon 400 Banteng Riders Dan selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta Kemudian Ledjen Widi juga ditunjuk menjadi Paban Dia 1 Pampas Paban 2 Pampres Pamat Selanjutnya pada awal pemerintahan Jokowi Yusuf Kala atau JK Beliau diangkat menjadi Aju dan Presiden Jokowi Karirnya di dunia militer semakin cemerlang Ledjen Widi kemudian diangkat menjadi Dan Rindam 3 Siliwangi Lalu menjadi Dan Rem 074 Warah Stratama pada tahun 2018 Ledjen Widi diangkat menjadi Dan Rem 091 Aji Suryanata Kesuma Sekaligus Peca Bintang menjadi General Bintang 1 atau Brigjen Dua tahun menjadi Dan Rem beliau lalu diangkat menjadi Kasda 4 di Ponegoro Karirnya semakin bersinar ketika ditunjuk menjadi Danjen Kopassus Pada tanggal 21 Januari 2022 Namun masa pengabdian beliau di Korps Barat Merah cukup singkat hanya 53 hari Dan selanjutnya beliau kemudian mendapat promosi menempati jabatan baru Sebagai Pangda 4 di Ponegoro hingga akhirnya ditunjuk menjadi Dan Kodik Latan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.